Oke HSR, balik lagi sama gue Aset Hos Magang di channel Velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR, will Nah kali ini gue mau bahas salah satu part penting juga di dalam mobil Yaitu ban mobil Sebenernya banyak banget dari banitnya yang bisa kita bahas Tapi spesifiknya kita nanti bahas itu tentang ulir-ulir yang ada di ban Karena banyak banget model-modelannya dan tipe-tipenya juga banyak banget Kita cari tau apaan aja sih tipe-tipe yang ada sekarang Ini dia videonya Nah di video kali ini gue udah ditemenin sama Kim Jong Un Oh jangan Kim Gandhi Ini gue ditemenin sama Mas Gandhi yang akan bantu gue untuk ngejelasin ke kalian semuanya tentang ulir-ulir yang ada di ban ini Sini dong kok, biar keliatan nih kita nih Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu Kalau kita lebih ke MT Oh MT Oke Kok, gue mau nanya nih kok Ini kan ban ini banyak banget nih ulir-ulirnya ya Betul Modelnya juga banyak banget dari namanya Dia udah jelas beda Ada yang MT Ada yang AT Terus ada yang HT CP Juga ada Extreme Terus ada yang Semi-slic Ada yang eco Dan itu kan ulirnya juga beda-beda tuh kok Betul Sebenernya Apa sih bedanya nih kok Ulir-ulirnya ini Nah yang gue tau nih ya Ada yang modelnya Namanya itu simetris Asimetris Itu kayak apa sih kok Rotasi Ya Kalau simetris itu kebanyakan Ulir-ulir Untuk ban-ban standar sih Simetris Jadi ini ada gak contoh yang simetris Nih Ini apa? Oh ini eco ya Ya dia lebih untuk Rolling resistant Bikin dia lebih hemat bahan bakar Oke Nah gue mau nanya Dia termasuk eco Gue mau nanya lagi kok Kalau model simetris ini Ini simetris kan ya namanya Simetris itu Kalau bahasa logisnya ya Kanan sama kirinya itu sama Sama Simetris gitu Jadi ya kan namanya Nah kalau ban simetris itu Biasanya kok Bisa diubahnya itu Di rotetnya Kemana aja Kalau dari mobil Kalau di mobil itu Lebih ini Nah kemana aja bisa Oh anggap gini Misalnya ini ban Ini tuh ban kanan depan Tapi ban kiri belakang gue Abis nih yang depan Masih banyak Bisa diputer dulu Bisa Oh itu kalau simetris ya Betul Kalau misalnya kita coba bahas Yang beda simetris kok Asimetris Asimetris Ada gak disini yang asimetris Ini juga nih ya Ini juga ya Betul Oh iya beda nih Mulirnya beda nih Jadi kalau asimetris ini Sebenarnya Bisa bolak balik juga Bisa bolak balik Tapi fungsinya Jadi berbeda sedikit Oh gitu Karena dia di bagian luarnya Ada yang pemecah air Ada yang untuk kering Berarti gini Beda berarti sama yang simetris ya Kalau misalnya yang asimetris Yang simetris itu kan bisa Kanan kiri Lebih fleksibel Ya fleksibel maksudnya Ya mungkin lebih ke budget kali ya Jadi bikin sama Kalau yang asimetris ini Kan beda-beda tuh Apa sama juga bisa dibolak balik Sebenarnya bisa dibolak balik juga Cuman kegunaannya jadi berbeda Bedanya gimana Bedanya tuh kalau misalkan Dia kan ada di bagian Satu sisi ini Untuk pemecah Air Air betul Ada yang untuk kering Ada yang untuk silent Anggaplah ini posisinya begini nih Ini beranggaplah misalnya Ini dimana sih Outernya mana Ini Ini luar nih Berarti bisa ke belakang Ini anggapnya ke depan Bisa dibawa ke belakang Bisa Bisa gak diputer begini nanti Bisa juga Bisa juga Bisa juga Dia juga fleksibel Cuman Untuk Ininya berbeda Apa namanya Fungsinya jadi berbeda Bisa tapi fungsinya jadi berbeda Karena yang bagian luar ini Ini biasa kan Jarang-jarang nih Lebih jarang Ini untuk silent Biasanya Kalau yang kesini Ini untuk Pemecah air Karena ulirnya lebih banyak Begitu Oh gitu Oke Itu tadi yang asimetrisnya Tuh Sama halnya juga dengan ini Ini apa? Oh beda juga modelnya? Iya beda model Cuman Masih satu kembangan Asimetris Asimetris juga Cuman beda Fungsinya Betul Ini apa? Untuk air juga? Untuk Ini untuk air juga Cuman kalau yang ini nih Yang aslera Iota ini Ini Dia banyak tersedia Di ukur-ukuran gede Biasa Kalau untuk pepunar Oh mungkin karena bebannya Juga lebih berat Jadi pemecah airnya Juga lebih besar Lebih banyak pemecah airnya Oke Nah gue bingung Kalau yang di Itu tuh Semi-slick Yang semi-slick ini kan Sebenarnya peruntukannya Untuk jalan beraspal Gitu kan Iya betul Tapi ini Kenapa besar-besar banget Ulir-ulirannya Karena Kan sebenarnya Kalau yang buat Balapan kan Slick kan ya Iya Yang slick yang bener-bener botak Gitu kan Iya Dia Mungkin 100% Untuk asfal Kalau ini Dia dibuat untuk Bisa harian juga Oh Oke oke Bisa untuk harian juga Makanya dia Dia dibuat Kembangannya Rotasi Dan ada pemecah airnya Rotasi itu Maksudnya bisa Gini Oh berarti ini Gak bisa diputer Kanan kiri gitu ya Ini gak bisa Kalau kayak gini Bisa dirotatenya Kayak gimana Di mobil Depan belakang aja Oh misalnya Belakang habis Depan masih ada Depannya ke belakangnya Depannya gak dibaru Oh gitu Gak bisa kekananin gitu ya Bisa Tapi masih dibongkar pasang Bisa Tapi dibongkar pasang Bongkar pasang Kan dipelek nih Selalu seti ini Kan kalau misalkan dipindahin Ke belakang begini Kan jadi Arahnya kebalik kan Nah Dicopotin Arahnya dikedepanin Jadi copot ban dulu Betul Jadi logikanya Sebenarnya Semuanya tuh bisa ya Di rotet-rotet Cuman peruntukannya aja Yang beda Kalo untuk yang ini apa Ini AT AT Kalo AT itu Kalo AT itu Bisa untuk semuanya ya Namanya Alt-Train Gue paham dikit-dikit nih Alt-Train Jadi kalo di dunia Pertrainan ini Ada Extreme Offroad Ada MT Ada AT Ada HT Ada CT Ada CT CT sih Yang kebetulan Akselera baru Lunjurin ya Jadi posisinya CT itu Antara AT Dan MT Gak terlalu halus Gak terlalu kasar Kalo AT Alt-Train Alt-Train Jadi AT High Train High Train High Train High Train Gue taunya High Train High Train Gak tau Coba tolong benerin ya Kalo MT Matrain Mati Rhin Mati Rhin Oke Mati Rhin Terus Kalo CT apa Kalo Train Gue taunya Gue gak tau Gak tau CT tuh gak tau ya Kalo produk barunya Selera Oke 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 Nah ini Ini bisa dirotet-rotet juga Bisa Ini kayaknya simetris ya Kok ya Iya Simetris Ini bisa dirotet juga Dua arah Oh Oke oke Kok Ini kan modelnya juga banyak Sebenernya model-model Mulirannya kayak gini Gurat-guratannya Kayak Yang KMT Terus HT Juga kan modelnya Sebenernya gak jauh dari ini kan Betul Ini Berapa persen Berapa persennya sih Kan ada yang Bisa di Ini kayak kontiren Bisa di asfal Sama di tanah Ini sebenernya Berapa persen Berapa persen sih Bisa Kalau All-Train ya Kalau All-Train sih 50-50 sih Dia masih nyaman Dipakai untuk Asfal Bisa juga Dibawa off-road Tapi ringan Oh Iya Oke oke Kalau yang Materain Yang rada kasar Mungkin Ntar bisa Dimunculin ya Empty itu Dia lebih Mungkin Sekitar 60-70% Ke tanah Oh karena memang Peruntukannya lebih Ke yang lukur Tanah gitu ya Kembangannya kasar Cuman yang bagusnya Kalau untuk yang Di akselera Karena dia Tapaknya Gak Gak Apa ya Setelah itu gak Gak kasar-kasar Kesini nih Gak apa Ke dinding sampingnya Ke dinding sampingnya Gak terlalu Ini Ngelebar gitu kan Dia masih bisa Masih bisa dipakai Buat Asfal Masih nyaman lah Istilahnya Oke Gue mau nanya lagi kok Ini kan ban juga beda-beda nih Dari yang Old Tirene Matirene Yang Highway Tirene Terus Yang 651 Paling berisik yang mana kok Paling berisik yang Paling kasar Tentunya Matirene Matirene Itu Kalau dipakai di asfal Iya Kalau misalnya Kayak ini Apa namanya 651 Atau Eko Plus Atau PHI Kan dipakainya di asfal juga Itu lebih berisik yang mana kok Karena kebanyakan Banyak yang DM-DM Ke ASR Ini bannya berisik gak Atau Pakai yang ini Yang gak berisik yang mana Gitu Kebanyakan tanya kayak gitu Kalau PHI Dia ada satu keunggulannya Dia lebih silent Karena di dinding Di dinding Bannya itu Ada tulisan ST Kode ST Silent Technology Oh Kalau Udah otomatis Pasti PHI Lebih Lebih gak berisik Dibanding yang lain gitu ya Lebih senyap Kalau 651 yaudah Pasti sih Dia kan semi-slick Pasti lebih berisik Karena mungkin naiket juga Ke asfal yang lebih berisik Kalau yang Eko 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 Masih oke sih Dia Pokoknya Posisinya tuh Di antara PHI sama Ini Gak terlalu bising Tapi istilahnya ya Oke Udah Enak lah Kalau dipakai buat Perjalanan Oke Kita geser ke sini Kita bahas ke yang Biasa dipakai Sama orang-orang Belum Ih udah cabut aja Belum beres Kita geser dulu nih Oke Eko Oh gini Berarti Soalnya gini Apa namanya Eko plus Misalnya Anggaplah ya 195 50 Ring 15 651 sport 195 50 Ring 15 PHI 195 50 Ring 15 Kalau disama-sama di aspal Yang paling keras itu Yang 651 Betul Yang kurutan kedua PHI PHI Kenapa PHI Ya karena Ini kan bener-bener Dibuat Rolling resistance Tinggi kan Rolling resistance Tinggi Otomatis Dia Menyesuaikan Ya Betul Berarti sejauh ini Harusnya kalian udah paham ya Dengan Daring ulir-ulirnya Terus mungkin Kalau kalian mau beli ban Ngegantinya gimana Gitu kan Rotationnya udah tau Terus Yang gak berisik Yang mana Yang berisik yang mana Yang keras yang mana Harusnya kalian udah paham Sekian dulu video kali ini Makasih ko Udah ngebantuin gue Sama-sama Oke Gue asli tau semangat ngundur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat-ingat Vela ingat HSN